Sesaat lagi, kita akan menyimak jihad pagi, pengajian ahad pagi hari ini, dari Jalan Ebu Beradang Nomerselas Kemalian Surakarta. Kami ucapkan, selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibaca berasurnya? Sudah, sir. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari berusur yang tertulis belum ada. Teman-teman pertanyaan untuk ahad-ahad yang kemarin yang tertunda cukup banyak, sir. Oh iya, coba. Mari jawab saja langsung. Tentang idul adha. Sebelum menjalankan sholat idul adha, kita disunakan untuk berpuasa. Batas waktu puasanya itu sampai selesai sholat ataukah sampai selesai khutbah, Ustaz? Ini sekelipat idul adha. Tentang idul adha ini adalah alih setahun, Kak. Jadi maksudnya disunakan orang yang mau sholat idul adha itu tidak makan dulu. Tapi kalau sholat idul adha, disunakan makan dulu sebelum sholat. Kalau idul adha, puasa dulu. Jadi disunakan tidak makan dulu sebelum sholat. Nah, kalau makan boleh apa tidak? Boleh. Nah, disunakan tidak makan dulu, jadi kalau sudah makan tidak. Dusa itu tidak. Nah, lalu sebolehnya makan sesudah sholat atau sesudah khutbah. Ya, sebelum sholat ya boleh kok. Ya, jadi maksudnya itu karena idul fitri itu biasa puasa, bulan penuh, maka sebelum berangkat sholatid, disunakan makan. Jadi berbuka. Nah, tapi kalau sholat idul adha, sebelum berangkat, disunakan tidak makan dulu. Dan nanti setelah pulang dari sholat, boleh makan. Atau kalau kamu selak lapar, tidak usah mengumangan sisang. Baru begitu sholat terus makan, ya tidak salah, silakan. Artinya itu disunahkan makannya setelah sholat. Nah, setelah khutbah, apa setelah sholat? Coba ya Bani Israel ya. Tekon. Ya, yang sudahnya misalnya jelas-jelasan. Yang betul sebelum kamu sholat, disunahkan puasa. Sudah, apakah kamu nanti selesai sholat terus makan? Atau makan setelah selesai pulang dari lapangan sholatis sampai di rumah maka? Atau kamu mau makan sendiri karena jauh? Ya, silakan saja. Yang penting jangan makan sebelum sholat. Apalagi? Pada idul adha tahun ini, MTA sholat idnya pada hari Kamis. Padahal biasanya MTA ikut hari raya bersama pemerintah. Kata Ustadz, pemerintah yang mempunyai alat untuk menentukan jatuhnya hari raya. Ya. Tetapi kenapa tahun ini tidak Ustadz? Bagus, bertanya kamu bagus itu. Kritis kan? Kalau kamu cermati, yang saya biasa katakan ikut pemerintah itu, itu sholat idul fitri. Karena idul fitri itu melihat atau menghisap dan sebagainya pakai alat. Kalau idul adha itu sebetulnya ada kaitannya dengan ibadah haji. Disunahkan dalam hadis Nabi, orang yang beribadah haji pada tanggal 9 delica itu wukuf di Padang Arafah. Nah, orang yang sedang menjalani wukuf tidak boleh puasa. Tapi yang tidak wukuf, biarnya tidak haji, disunahkan berpuasa pada hari Arafah. Maka namanya hari Arafah itu hari di mana para jama'ah haji berkumpul di Padang Arafah. Tanggal 9 delica. Nah, sekarang komunikasi sudah sanggih. jama'ah haji kita selalu memberikan khabar. Tidak hanya sekali dua kali. Ketika mau berangkat, telepon juga ke sini. Ini betul, hari Selasa, jama'ah haji sudah berangkat ke Arafah, rencananya wukuf pada hari Rabu. Sudah jelas wukufnya itu hari Rabu sudah jelas. Nah, maka kalau kita mau berpuasa, ya puasanya pada hari Rabu. Nah, setelah wukuf, hari berikutnya, idul adha. Nah, maka itulah kita, sholat itulah saham. Pada hari Kamis, karena wukufnya hari Rabu. Nah, sekarang ada yang menyakan. Nah, kalau begitu, apa? Sholat itu mengikuti Arab atau mengikuti tanggal. Ya, memang tanggal di bulan apa, di wukuf di Arafah itu pada tanggal sembilan Nulhijjah, tanggal sembilan. Nah, tentunya, karena itu tanggal sembilan, mungkin tiap-tiap negara ada yang tidak sama. Mungkin sana tanggal sembilannya, hari Kemis, mungkin di suatu negeri yang lain, tanggal sembilannya, mungkin hari Jum'ah atau hari Rabu, kan lain. Tetapi kalau di Indonesia, itu mesti ketemu. Tanggal sembilan itu mesti ketemu dalam satu hari, walau berbeda jam. karena perbedaan antara Arab sana dengan Indonesia hanya empat jam. Maka mesti ketemu hari. Ya, sehingga wukuf di sana itu, wukuf itu kan waktu duhur mulainya. Kalau di sana jam dua belas waktu duhur mulai wukuf, apapunnya matahari tergelincir itu, di sini sudah jam empat sore. Jam empat sore. Karena terbaut empat jam. Sehingga, kita masih menangi ketemu dalam hari. Ketemu dalam hari. Tetapi kalau kita misalnya puasanya pada hari Kamis, habis, karena sudah wukuf, sudah tidak ada. Orang jamah haji sudah tidak di Aroba semua. Namun demikian, perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan. Begitu saya di Aceh. Ya, kalau royah biladi, negeri kita dengan harapkan Jumat terbaut empat jam. Tentunya, ya, kita akan ketemu dalam satu hari. Kalau Jumat, kan sudah tidak ketemu. sudah-sudah, kita di sini sekarang tidak usah bicara kemis di Jawa Jumat, mari kita sama-sama angkat jenazah. Artinya kita di sini tidak usah bicara kemis, tidak usah bicara Jumat, sekarang tugas kita di sini evakuasi jenazah. Oh ya, baik. Maka tidak termasalahkan, karena kalau beliau mengatakan, kalau menurut Imam Maliki, itu rokyah alami yang dipakai. Kalau Imam Shafi'i, rokyah viladi, artinya melihat negara. Maka saya katakan, kalau melihat negara, maka kalau di negara Indonesia itu mestinya ketemu dalam satu hari. Artinya, hari Aropa itu kita menangi, walaupun beda jam. Nah, setelah itu, terakhir itu sudah, sudah sudah bicara kemis, sudah sudah Jumat. Mari kita sama-sama di sini yang angkat jenazah lah. Evakuasi jenazah masih banyak yang harus kita angkat. Ya, sudah saya jangka. Di sana, warga Anda yang ada di sana, sholat Ibn Al-Aqab pada hari Kamis yang diselenggarakan di Masjid Pahit Rohim yang di daerah Ulele itu, yang dibersihkan oleh warga kita. Kanan-kirinya sudah hancur semua, tinggal satu masjid. Jadi, sudah ada rumah-rumah, tidak ada, tapi masjidnya masih berlalu. Disitulah dibersihkan, terus dipakai sholatid. Habis sekarang entah, masih dipakai, kanan-kirinya enggak ada orang, rumahnya habis semua kok. Jadi, anehnya di atas sana itu, ya, walaupun kanan-kiri masjid itu bangunan semua habis, rata dengan tanah, tapi masjidnya masih berdiri tegak semua. Tidak ada yang masjid sampai rubuh, enggak ada. yang pemerusaha rusak kecil aja lah. Artinya, ya kotor itu biasa, meng lumpur masuk-masuk di sana. Kemudian, masjid Perturahman, yang mekah itu, hanya menaranya saja tampak, pengkah gitu, karena getaran gempa yang kuat gitu. Tapi, masjidnya utuh. Yang lain-lain ya utuh. Ya, jadi, oleh-le tadi, apalagi di pinggir pantai kan itu, wancur semua, rumah-rumah, bangunan semua, hancur semua. Tinggal masjid itu tak yang berdiri. Nah, nah itu digunakan untuk sholat itul adha. Terus, juga ada lagi yang sholat itul adha itu hari Jum'at, termasuk api prizik dan jahat. Di Jakarta juga begitu. Pak KMT yang ada di Jakarta, mau sholat susah, akhirnya ketemu. Ya, yang menjalankan sholat itu laksan di Jakarta sana, antara lain PKS, Pak KD Ansastra itu, kemudian Hizb ut-Tahrir, itu juga hari Kamis dilaksanakan, MTA juga hari Kamis. Di Solo juga begitu, ya kan? Hari Kamis di mana itu, itu ditinggalkan oleh UIPB, Umat Islam Perduli Bangsa, karena UIPB sendiri dalam masalah ini tidak kompak, ada pendapat Jum'at, ya sudah, sekarang penyelenggara sholat itul adha, MTA saja, sudah berasa UIPB. Makanya MTA penyelenggaranya itu, ada pun nanti yang hari Jum'at silahkan. Jadi kita saling menghormati. Udah, jalan, enggak ada masalah. Itulah baiknya, kalau sholat ibadah dan baiknya itu lillah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahya inna sholati lillah. Karena Allah, ya sudah, kita punya alasan, mereka Jum'at punya alasan, ya itu terserah Allah. Mana yang benar? Allah yang akan memberikan suatu penilaian yang tepat. Yang penting kita tidak taklit, tapi kita ikut apa, mempunyai dasar yang itu. Dasar kita secara mudah saja lah. Memang ada ya, pengumuman pemerintah itu kan malah aneh, kita sholat hari raya itulah dilaksanakan pada hari Jum'ah. Meskipun wukuf di Saudi dijalankan pada hari Rebu. iya tapi, jadi, jangan-jangan ngerti wukufnya hari Rebu, ini sholatnya hari Jum'ah. ada lagi yang kirim berita dari Saudi sana. Ngabari di sini bahwa wukuf hari Rebu, tetapi sebaiknya kalau Indonesia sholatnya Jum'ah saja. kok sebaiknya itu sebaiknya gimana? Ya, itu lah setelah saja. Jadi, kita sudah jelas wukufnya tidak diragukan lagi, berita-berita yang diterima dari sana adalah hari Rabu. Karena wukuf hari Rebu, maka sholat itu lah hari Kamis. Ada pun yang hari Jum'ah, kita saling menghormati, tidak menyalahkan, tidak, semangat, Jum'ah-Jum'ah, semis-gemis, hanya seluruh warga MTA yang dimintakan kalau hari itu lah itu lebih diri itu banyak yang daerah-daerah di sekitar kita ini minta khotip dari MTA. tadinya sudah disanggupi, tetapi karena sholatnya hari Jum'ah, maka MTA tidak bisa mengabulkan permintanya. Kalau kita sholat hari Kamis itu hari Jum'ah jadi khotip ya. Kan aneh. Kalau kita yakin hari Kamis, ya sudah Kamis itu Jum'ah tidak boleh lagi jadi khotip atau sholatnya kan dua kali jadinya. Maka itu yang sholat hari Kamis bisa kita layani yang hari Jum'at maaf kita tidak bisa melayani permintaan itu. Apalagi? wukuf di Arofah dilaksanakan pada tanggal 90 hijah dan bagi yang tidak berhati maka disunahkan untuk berpuasa maka disunahkan untuk berpuasa. Sebenarnya puasa Arofah itu karena tanggalnya yaitu tanggal 90 hijah ataukah karena wukufnya Ustaz? Iya karena wukufnya karena wukuf itu dijalankan tanggal 9 berhijah ya jadi antara wukuf dan tanggal tidak bisa dipisahkan nah sebab sekarang kamu lihat tanggalnya apa wukufnya tanggal itu tanggal 9 berhijah itu para jama'ati menjalankan wukuf wukuf di Arofah itu atau dengan kata lain wukuf di apatang Arofah dilaksanakan pada tanggal 9 berhijah atau tanggal 9 berhijah para jama'ati wukuf di apatang Arofah biarlah membedakan sama ada kan maka tanggalnya apa wukufnya tanggal dan wukuf tidak bisa dipisahkan karena wukuf itu tanggal 9 atau tanggal 9 itu wukuf tidak bisa dipisahkan lah mungkin di daerah-daerah atau negara-negara lain bisa berbeda tanggal 9 mungkin tanggal 9 di saudisana hari Rabu mungkin di negeri lain atau di Amerika apa di sana mungkin hari Kemet atau di ada yang perputaran tapi kalau di Indonesia tidak sampai berbeda hari di Indonesia itu itu hanya berbeda jam maka harinya sama hanya perbedaannya jam maka kalau orang-orang Arofah di Arofah tanggal hari wukuf waktu 2 jam 12 yang disini sudah jam 4 sore tapi harinya sama hari Rebu sama apalagi apakah beda antara korban dan uthiyah dalam hatis yang ada hanyalah disebut idul adha dan bukan idul korban sama jadi uthiyah itu artinya penyembelian korban korban itu maksudnya juga yaitu menyebelih korban tadi jadi yang dimaksud uthiyah hari uthiyah itu hari penyembelian lah penyembelian hari itu hari apa korban korban itu apa menyembelih hewan tujuannya untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah sama apa sudah rumah saya dekat masjid kurang lebih 100 meter pada sholat idul adha di kampung kami kemarin dilaksanakan pada hari Jumat 21 Januari 2005 berubah hujan sholat dilaksanakan di masjid ternyata sholatnya seperti sholat jubuh yakni tidak memakai takbir 7 dan 5 yang dimikian itu sholat tersebut apakah salah mungkin mau subuh mungkin ya ya sabuh berarti takbirnya 75 orang kefutbah persis kayak sholat subuh berjamaah atau nekrodawan berarti sholat duka itu mungkin imamnya orang mudeng tolali makmumnya orang mudeng kabeh ya mestinya kalau imamnya adalah makmumnya menegur itu seperti cerita itu ada orang sholat jenazah kan jadi imam iren-iren kamu yang paling tua maju jadi imam barengan ya rukuk ya sujud makmumnya semelu aja orang makmum bareng rampung lagi Pak imam saya dulu pernah ikut sholat jenazah itu tidak pakai rukuk tidak pakai sujud ini tadi kok pakai rukuk sujud itu gimana imamnya jodek tapi orang imam itu kalau mayatnya biasa-biasa tidak pakai rukuk sujud kalau mayatnya dosanya banyak pakai selama itu mati sehingga dosa-dosaka ada orang wangsulan mati nah harusnya kan cara jujur wah jangan aku orang pati ngerti sholat sholat jenazah ini jadi imam ya skleru sebalik itu harusnya jadi sholat jenazah itu tidak pakai doa istitah tidak pakai sujud tidak pakai rukuk tidak pakai takhiyat tidak pakai ngerti itu maka ini sholat idul fitri kok punya sholat subuh sholat idul abad nah ini berarti mungkin lupa atau mungkin tidak ngerti walaupun sering sholat 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 tidak jadi imam tidak 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 memperhatikan imam tidak 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 mengerti atau karena lupa kalau lupa mestinya makmumnya berkuasiban mengingatkan aduh ya weh ke pacot ya weh mau apa lagi apa lagi saya mengikuti pengajian ahad pagi ini belum lama di sekolah kata guru saya kalau menyembelih korban bila hewan korbannya belum mati pisaunya tidak boleh terlepas dari hewan korban tersebut pertanyaan pertama apakah pernyataan guru saya tersebut benar kedua dengan pernyataan guru tersebut ketika menyembelih korban pada saat menyembelih sedang berlangsung pak guru terpental karena kewalahan padahal urat nadi hewan itu belum putus lalu penyembelian digantikan oleh orang lain yang demikian itu sembilan tersebut apakah halal utas jadi kok pak guru mau itu pak guru ketendang pedus terpental jadi memang baik artinya menyembelih itu kalau belum mati besok belum dilepas itu juga bagus boleh jadi dihubungkuhi dengan urat-urat leher kanan sampai sudah mati baru diseleke mati itu boleh juga tapi tidak harus begitu asal gurumnya itu sudah putus asal lagi kejat-kejat yang tak mati disitu kan itu kalau boleh pedus 3000 yang mati rampung pirang jam pedus jiwa yang penting sudah putus sudah lagi nanti kan mati di ini yang kejat-kejat apa ini pedus segera apa api kejat-kejat terus kepental boleh kalau memang jadikan namanya boleh lagi separuh ketendang pedus gurunya tiba lagi ditutup mati mati maka ditutup yang lain boleh yang penting disembelihkan apalagi di desa saya akan mengajakan korban sapi tetapi dana tidak mencukupi yakni kurang satu orang lalu ada seorang nasroni ikut menambah kekurangan tersebut tetapi orang itu setiap korban memberi hadiah kambing apakah yang jemikan itu boleh ustad ya itu menunjukkan di desa kamu itu orangnya bakhil bakhil maksudnya kurang wong si digulai ke wong kristian aneh kristian itu tidak ada kewajiban korban leperkara dia ikut korban tidak ada nilainya korban itu bukan aturan orang kristian islam itu maksudnya orang kurang siji orang yang saya nutup ya tujuh orang baru dapat enam kurang siji turun turun ke mana ayo tambah pira-pira wong enam itu turun ke mana atau yang masih punya kelebihan urunan itu tidak harus tujuh orang itu harus sama tidak tidak harus sama misalnya harga tapi empat juta orang itu tidak 4 juta dibagi tujuh sama itu tidak ya siapa yang punya lebih banyak boleh banyak sedikit sedikit jangan tidak bisa mengangkat terus di calok ke wong kristian tidak boleh apalagi serubungan dengan Aceh di perusahaan kami dikumpulkan dana untuk Aceh juga pakaian-pakaian pantas namun dari pimpinan disarankan bagaimana kalau dana tersebut diberikan langsung kepada warga yang terkena tsunami dimana ada warga dari Cawas Klaten yang jumlahnya banyak dimana pencaharian mereka jual bakso di Aceh namun karena gempa dan tsunami mereka terpaksa pulang ke daerah asalnya padahal keluarganya yang di Cawas tonggak kehidupannya tertanggung pada pundak mereka yang merantau ke Aceh tersebut namun kini mereka pulang hanya membawa diri dan pakaian yang melekat di tubuhnya saya dimintai pertimbangan oleh pimpinan perusahaan tetapi saya belum bisa memberikan jawabannya untuk itu mohon nasihatnya kalau kalau mangdia termasuk orang yang tidak punya apa-apa orang miskin diberi boleh saja orang semacam itu ya orang sendadak yang di Aceh orang yang yang itu itu kena tsunami kok bisa pulang orang itu 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 bakso yang itu kurang itu mati ini minggu pagi ini karena banyak orang maka banyak orang jual juga putri-putri di belakang yang lain itu orang minggu pagi yang lain itu juga begitu karena banyak yang mati sehingga aku sopoh maka dia pulang kalau pulang dia akan jual di tempat lain tentunya lah perkara pulang gak bawa apa-apa ya memang apa-apanya gak ada tapi dia akan tidak termasuk terkena musibah yang kena musibah tsunami itu orang sekedar dia orang sana kalau itu kan orang klaten oh ini tanjir dodol baso mati mulai gitu kan tapi kalau memang dia termasuk juga altanya hilang gak habis gak pakai ya boleh aja disantuni boleh saja boleh tapi kalau kamu namanya orang yang kena tsunami betul rumahnya habis keluarganya hilang harta kekayaannya apalagi rumahnya aja habis jadi tidak punya apa-apa betul dan dia tidak bisa pulang lagi orang yang kena musibah tsunami itu tidak bisa pulang ngungsi dia pulang mau kemana rumahnya tidak ada termasuk jamaah haji bapak-bapak juga lihat yang pulang jamaah haji maseh itu dia pergi haji saat itu belum ada gempa belum ada tsunami dia dengar berita-berita setelah di sana setelah pulang ya sampai di bendara nangis-nangis karena rumah ente keluarkannya ada yang habis sampai sekarang ini masih ditampung di di barat hasi-hasi kayak akhirnya neng donau dan nunggu pemerintah nanti akan menempatkan di mana dia nanti kata dia tidak haji mungkin ya katot sudah hilang habis dalam pelaksanaan sholat itulah adha kemarin di daerah saya dilaksanakan hari Jumat padahal kuasa Arofahnya hari Rabu ketika ditanyakan pada tokoh desa mereka ketika ditanyakan pada tokoh desa mereka beralasan bahwa pertama wukup tak bisa diundur tetapi hari raya bisa diundur sehingga agar bisa kompak dengan pemerintah maka dilaksanakan hari Jumat walau sudah tahu wukupnya hari Rabu yang kedua ada hadis yang menerangkan bahwa dalam sholat itul fitri Rasulullah pernah sholat pada tanggal 2 hadis itu isinya nabi pernah pada malam tanggal 1 sawal beliau tidak melihat bulan dan pagi harinya beliau masih puasa kemudian ada kafilah lewat mengatakan bahwa mereka melihat bulan kemudian nabi membatalkan puasanya dan sholat hari raya keesokan harinya sehingga sholatnya tanggal 2 sawal apakah alasan tersebut bisa dibenarkan ustad ya benar bagi yang beralasan itu kalau kita kan kalau harinya itu memang hari itu kok bisa diundur itu gimana padahal hari raya itu ada kaitannya dengan haram orang berpuasa haram kan berpuasa kalau mestinya hari raya itu jatuh hari kamis diundur hari jumlah bagaimana orang yang berpuasa hari kamis bagaimana orang yang berpuasa hari kamis berarti kan puasa pada hari raya sholatnya diundur jadi sholat diundur berarti sholat tidak pada waktunya kan gitu kan kalau mestinya sholatnya hari sekarang kenapa diundur besok kalau jam besok tidak boleh juali kalau dia punya keyakinan itu tadi ya hari aropah tanggal 9 itu jatuh hari kamis hari jumat hari raya silahkan maka tidak usah kita pertibatkan itu masing-masing punya alasan ya hanya yang jelas kita ya berdasarkan hadis rasulullah itu hari aropah itulah hari dimana para jama' haji menjalankan wukuf nah setelah wukuf hari berikutnya itulah hari aropah itulah kita sholat lah karena hari wukuf hari rebuh maka sholatnya hari kemis ada pun yang sholat hari jumah ya tidak usah dipertibatkan tidak usah dipertibatkan tidak ada artinya apa-apa serahkan kepada Allah serahkan kepada Allah mana yang benar yang penting kita jalani sesuai dengan apa yang kita yakini yang kita yakini berdasarkan dalil yang kita pahami bukan untuk kebersamaan ya kita rukun ya kita berjalan rukun ngosok aneh bareng tidak tetap apik nah sekarang kalau masalah ibadah kok ben rukun ben apik itu biar harusnya masih waktunya kan nanti kalau modernnya begitu yang penting rukun susah nanti bismillah lukun rapopo memikirnya da tahlilan da kendurian ben rukun melu niatnya apa niatnya jaga kerukunan apa boleh cara beragama begitu kan gak bisa kan apalagi jadi kesimpulannya kita gak usah bicara seperti Pak Hafif Rizik tadi bagus itu karena melihat bahwa apa pendapat beliau dengan pendapat saya tidak ketemu dan gak usah direbuk yaudah kita gak usah bicara kamis atau jumlah kita disini mari sama-sama angkat senasa terus ketawa jadi besok MTA menjalankan salat hari kamis ya silahkan silahkan kalau saya nanti hari jumlah ya silahkan ya sudah disana kita hari kamis Pak Fif Rizik hari jumlah gak masalah itu ya jadi berkui ya sudah angkat lah terus puasa nepie nah kita gak puasa disana yang puasanya seorang Pak Dokter Budita karena dia tidak ingat angkati jenazah juga tarian pada saya bagaimana sebaiknya puasa gak kamu ngangkati jenazah kerja keras dari pagi sampai jam 6 biasanya sore nanti kamu puasa apa gak rekoso wang puasa wajib saja orangmu safir itu boleh tidak puasa apalagi ini puasa sunah kalau menurut perimbangan saya dengan kerjamu yang begitu lebih baik kamu gak usah puasa iya kan kerja memang jenazah itu bukan pekerjaan ringan itu kalau nanti badannya tidak sehat lapar nanti bisa bau mayat busuk yang menyengat bisa pinggir sana ya apalagi tentang akikoh untuk anak perempuan apakah kita boleh berakikoh dengan dua ekor kambing boleh lima ya boleh jadi kalau berbuat kebaikan itu dilebihkan itu boleh misalnya zakat fitrah ukurannya dua setengah kilogram makanan pokok ya atau tiga liter lah makanan pokok bagaimana kalau saya tidak dua setengah ya akan sepuluh kilo boleh enggak boleh kelebihannya kembali kepada dirimu sendiri tapi kalau dikurangi tidak boleh kalau dikurangi tidak sah kalau dilebihkan tidak hilang itulah pengurahnya Allah itu kamu boleh ada rezeki boleh boleh saja dua tiga boleh saja biar dibagikan tetangga tetangga biar cukup meluas boleh saja apalagi yang dimaksud dengan mencukur rambut bayi itu menggundul apanya memotong sedikit rambutnya menggundul mencukur ya menggundul motong kalau nyukur kan beda dari brusur ahad 23 januari 2005 halaman lima bagian atas pada kalimat tiap anak-anak tergade dan seterusnya kata tergade ada beberapa saudara kita yang memahami bahwa tiap-tiap anak yang tergade itu bisa ditebus kapanpun orangtuasi bayi mampu saya tanya bayi yang kamu tidak ada itu piring ya gak gadek piring ada batas kamu gadek kebarangan ada batas batas tidak ditebus terus diapak hilang jangan terus namanya setengah-tengah kamu membuat permisalan itu karena dikadek terus bayang kamu dikadek kayak nenggunya boleh ditebus kapan saja oh tidak gadek tidak boleh ditebus kapan saja ada batas waktu ya kamu gak cek kebarang-barang gak ada batas waktu waktu yang ditentukan tidak ditebus dilelang ya gak jadi maksud dikadek itu ya anak yang belum diakek kohi seperti anak itu masih dalam gadeyan maksudnya upacara untuk penyelenggaraan upacara tentang akar hubungan dengan kelahiran bayi itu belum sempurna belum lengkap jadi sempurnanya anak yang bayi lahir itu hari ketujuh disamping dicukur diberi minyak dan sebagainya disembelihkan korban baru sempurna kalau dari korbankan sampai nabi mengatakan anak itu tergadek oleh pakek itu maksudnya apa supaya bagi orang yang memampu yang punya jangan mengabaikan akik itu sangat sangat ditekankan dianjurkan di dalam islam maka bagi orang yang mampu jangan mengabaikan laksanakan sampai sampai nabi mengatakan digadek tadi mampu kok tapi bagi yang tidak mampu ya tidak masalah jadi kalimat digadek itu maksudnya pentingnya diselenggarakannya akikoh akikoh itu termasuk nusuk dari menyembelih kambing dagingnya dibagi-bagikan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi itu sangat dianjurkan sampai sampai kalau kamu tidak ada akikohkan tidak ada yang sedang kamu orang punya sampai nabi mengatakan anakmu masih tergadek maksudnya biar ada perhatian terus dibadek ditebus kapan untuk atau ditebus ditebus kalau ya jadi mantan sisan jadi mantan kalau nyatkan ditebus gaden tidak begitu apalagi bila kelahiran anak perempuan supaya menyembelih satu ekor kambing lalu bagaimana cara membagi-bagi ke tetangga apakah dengan cara pilih-pilih dan bagaimana pula kalau tidak mencukupi satu RT sedangkan dananya pas-pasan ya tidak terus padahal di kampung itu biasanya yang tidak kebagian lalu timbul suara-suara yang tidak enak didengar maka kalau tidak cukup satu RT dicukupkan satu kelurahan ya kan lawang ibadah kok suarai orang didengar katanya inasolati wanusuki nusuk itu termasuk akikohmu tadi nusuk katanya lilah inasolati wanusuki wamaya wamati lilah kalau sudah lilah tidak perlu didengar suara orang kalau memang kambingmu satu jangan bagi satu RT nah bagaimana caranya kalau menurut nabi kalau membagi sesuatu karena barangnya terbatas dipilih tetangga yang paling dekat sahabat bertanya yang dimaksud yang paling dekat yang bagaimana ya rasulullah yang dekat dengan pintu rumahmu misalnya rumah kita menghadap ke utara terus disitu ada jalan lapas di depan rumah kita ada rumah menghadap ke sini dengan di belakang sini ya ada rumah juga tapi rumah yang semua menghadapnya ke selatan temboknya gandeng dan disisi dengan tembok kita cedak diwi nah mesinnya cedak gandeng itu tapi dalam hal ini menurut hati sini yang dekat yang di depan tadi walaupun keletan jalan nah maka kalau bagi-bagi yang dibagi yang di depan belakang enggak walaupun sedekat enggak ngerti tapi kalau yang di depan ini kamu beri-beri kalau mau kelewati tak ngerti ya walaupun di depan beri-beri 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 di depan itu minggu hari ini baik lewat malah yang buri ini orang ngerti di dunia yang ngarep rampung tanda aduh baik ini orang beri-beri malah maka dibagi yang dekat terutama yang dekat dengan pintu rumahmu jadi kalau boleh kambing satu ya bagi aja kanan kiri berapa rumah enggak usah menjangkau satu RT kayak satu RT ini orangnya kira baik ini masih jauh-jauh dengan rumahnya lebar-lebar mungkin satu RT luas tanahnya luas sekali ini mungkin 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 kalau di kota ini RT jadi piring rumah itu wah tapi uangnya banyak sekali jadi disesuaikan dengan orang yang ada dibagi dengan tetangga-tetangga yang dekat apa lagi kata akikoh itu dari kata apa dan bagaimana artinya Ustaz akikoh mulai disina abrosur akikoh sudah keluar kemarin masih baru korban akikoh itu ratau mocol betul malah ratau tekoh jadi akikoh artinya memotong mengapa diatakan memotong karena pada upacara itu biasa dipotongkan kambing tadi atau akikoh itu nama rambut bayi ya rambut bayi yang baru lahir ketika dilahirkan oleh ibunya ya bayi kan rambut yang dibawa sejak lahir nah itu biasanya nanti dipotong yang lahir tadi dihabiskan dicukur maka itu disebut akikoh karena itu memotong memotong rambut atau memotong kambing itulah dari bahasanya itu dari situ lah maksudnya jadi pelajari lagi nanti brosur akikoh yang masih baru aja nanti kan disitu diterangkan apa arti akikoh dan bagaimana pelaksananya bagaimana pada zaman sebelum islam ini acara akikoh bagaimana terus diteruskan zaman islam ini bagaimana itu terus dari brosur ahad 23 sanuari 2005 halaman 1 ke halaman 2 apabila melakukan akikoh dengan mencukur tidak sempurna yakni tidak sampai gundul karena takut pelintas dan tidak melumuri dengan minyak wangi karena takut alergi yang demikian itu bagaimana ustaz kalau takut alergi apa bayi lahir alergi tidak alergi belum tentu maka kalau memang maunya dicukur tidak rasa nyukur diundang apa itu biasanya dukun-dukun bayi malah pintar nyukur tidak takut kepelintas dikasih nyukur kepala bayi pakai peso silet garuk itu lebih mudah kalau masalahnya takut itu bisa diusahakan jangan cepat menyerah bisa diusahakan kalau takut alergi ya dicoba dulu kasih sedikit dulu dikasih minyak wangi apa nanti terus timbul berintis-berintis bintik-bintik itu apa tidak kalau tidak ya berarti tidak jaman jahili tidak minyak wangi malah dilumuri dengan darah si darah binatang yang disembeli itu darahnya dilumurkan di kepala bayi itu maka itu dandangnya Islam diganti penyembeliannya tetap diteruskan ya hanya dilumuri darah binatang yang disembeli nanti dilumuri dengan minyak wangi apa lagi bila kepala bayi tidak dilumuri dengan minyak wangi apakah berarti menyalai hadis Rasulullah sebagai menurut surat kalau tidak dilumuri minyak wangi lumuri darah jahiliah masih ada kenapa tidak dilumuri minyak wangi saya tanya orang tuntunannya zaman jahiliah itu dilumuri darah terus setelah Islam diganti darah itu jangan dilumurkan di kepala bayi tapi dilumuri dengan minyak wangi tuntunannya cocok kalau tidak minyak wangi kalau minyak tanah gimana tuntunannya minyak wangi ini mau ganti minyak tanah kalau lebih bensin cuma tisang tuntunannya kok mengandai tuntunan itu tidak sulit ya oh ini zaman jahili darah barang Islam minyak wangi ya sudah minyak wangi gampang hampir setiap rumah suya ada kenapa kamu harus tanya ande-ande wih jelas tuntunannya gampang itu apa lagi mohon diberikan contoh tentang adat yang diberantasi Islam adat yang diluruskan dan adat yang berjalan bersama-sama dengan Islam tadi kita berbicarakan adat yang diluruskan misalnya Akekoh tadi Akekoh itu adat jahiliyah tiap bayi lahir disembelihkan itulah dalam Islam penyembelian diteruskan tapi diluruskan tidak dilumuri darah tapi dilumuri minyak wangi tidak hari saat tapi hari ketujuh jadi diluruskan tetapi hakikatnya menyembelih kambing pada acara kelahiran bayi sudah berlaku sejak zaman jahiliyah makanya itu diteruskan tetapi diluruskan ya diluruskan diatur Tuhan Islam jadi jangan darah yang dilumurkan di kepalanya ganti minyak wangi ganti dicukur cuma nyembelihnya hari ketujuh dagingnya dibagi bagikan namanya adat yang berjalan tetap diteruskan tetapi diluruskan adat yang mana yang diberantas nah suatu contoh adat yang mengandung kemusrikan misalnya kamu jadi manten harus pakai apa kembar mayang ya orang nganggu kembar mayang nanti akan membawa risiko pada mantennya atau apa itu adat terus ditemok yang mati yang mati kita sudah jadi manten namanya kasih apa gagar mayang orang kembar satu itu adat itu mengandung kemusrikan maka data islam harus dihilangkan itu kita orang islam dari manten tidak perlu pakai kembar mayang kembar mayang tidak perlu itu mengandung kemusrikan itu adat walaupun sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat kita kalau dari manten mestinya kembar mayang aneh terus tebusan kembar mayang itu nanti ditebus pakai hidungan itu loh hidung jadi mungkin orang bisa hidung mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu itu adat tetapi mengandung kemusrikan tinggal tidak perlu diteruskan nah sekarang adat yang tidak bertentangan tidak perlu diluruskan boleh berjalan bersama banyak satu contoh misalnya adatnya di tempat kita orang Jawa ini kalau misalnya mau apa itu nembung mengelamar anak perempuan itu biasanya yang nembung itu dari pihak laki-laki utusan utusan orang tutus nembung walaupun tadinya sudah dirembuk ya sudah dirembuk sudah di tempat ini resmi nembung atau adat yang berlaku kalau jagungan itu ini dimangkak itu dimangkan itu diteruskan boleh saja walaupun kamu selak kepingin diteruskan tidak salah itu ada sebab apa-apa ini dimangkak ini seorang Jawa ini pas diselan terus alah saling diri dicepatkan ngarkui mesti langsung ambil makan dilok kanan kiri wih wong kuk gerakas surung dimangkak kewes dipangan padahal ini orang yang jujur malah itu mau sayangnya mau dikong rakyat 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 alam orangnya lelaki batin muwong kue jana yang itu itu dimangkak ya boleh mau sayangnya koneksi mangkak ke lali susah kan ya terus serah pengantin datang pengantin diserah terimakan ini orang diserah itu orang dah lunguh jejer jejer taris itu adat mau diteruskan ya silahkan saja boleh ya serah ya serah itu orang yang nampok padahal saya mengerti rasanya yang terakhir ini nanti dinikah itu kalau langsung lunguh ini ini mantan lagi sudah siap ini ini rungji serah ini kok lunguh kita railok padahal itu cepat dengan kurkusnya ya enak serah yang yang kita datang itu terus ditompok terus baru diperserahkan duduk tapi agak buat terus ya boleh dirubah ya tidak apa-apa yang salah itu berdua timpangannya kok ya kita mau dakwah kalau di esam itu ya praktis-praktis ini buat terangkir kamu terus suruh belum mau menerima belum paham sudah tidak mau menerima dulu tidak mau menerima maka kita untuk itu dimulai saja warga MDA kalau jagung di tempat warga sendiri disepakkan dengan harapan maka rasanya dimanggak langsung dimakan saja langsung itu ngajak buat ini kita kita terus wah ini yang disini tidak sedang tidak 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 menerima di tempat padahal kita menerima tamunya sewa menerima Lampung yang ragian yang susah karena dipakan langar begitu terima langsung di kanan kirinya dijak itu saja saja nyalai adat ini merasa salah dan lama-lama adat yang begitu itu yang bosan ini bukan di di si itu kan nanti lama-lama baik terus jadi biasa apa lagi akikoh yang dilaksanakan orang lain dengan persetujuan orang tua si bayi itu apakah sah ustaz ada orang punya anak dia tidak mengingat akikoh itu tak akikoh ini kalau kamu mengingat di situ tujuannya apa kalau memang tujuannya memang sedekah diberikan ya boleh saja di akikohi disebelahkan kambing dagingnya dibagi-bagikan tidak ada salah boleh saja mengakikohi bayi dia dengan akikohi randu tidak punya kambing banyak yang punya kambing karena ternak kambingnya banyak dan banyak ya kambing ini kutu tidak akikohi ini boleh saja tidak masalah apalagi bila kita berakikoh dengan menyembeli sapi atau unta dengan tujuan biar lebih merata dan bahwa islam itu rahmatan lalamin apakah akikoh itu tetap salah ustaz tidak ada tuntunannya jaman nabi akikoh itu kambing tidak sapi tidak unta kan lu kecil tapi jaman nabi bukannya mengkayal kalau kamu kan jelas mengkayal karena menyebabkan unta gimana unta reneng jaman nabi unta banyak di sana memang kendaraannya unta itu saja nabi tidak menyembelih unta daba daba dalam kekoh juga tidak menyembelih unta itu kan menghayal mengada ada adalah unta kamu belum pernah lihat iya belum kalau kamu pernah lihat unta mesti tidak melebus warga kalau belum ada unta masuk lubang jarum iya enggak orang orang ahli neraka itu tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum lah kok diharap harap kapan unta bisa masuk ke lubang jarum itu maksudnya itu tangelamun tidak mungkin unta sebesar itu kok bisa masuk lubang jarum itu maksudnya begitu kok ditunggu bayangannya unta itu kecil jarum itu besar jadi akikah itu sepanjang tuntunan hadis hadis nabi itu menyembelihnya kambing apalagi bahwa adhan dan ikomad pada teringa bayi hadisnya adalah soheh tetapi kalau dinalar kok sepertinya tidak masuk akal mohon penjelasannya ustaz mbak diwaconeh brosurnya yang tenang kok kuiso ngarani soheh padahal brosurnya lagi matu kewinnya gitu nah terus itu ada kaitannya brosur kemarin kan dan nanti nabi mengkakekohi dirinya itu hadis-hadisnya sudah dijelaskan disitu pasanannya hadis soheh apa doi apa palsu apa mau di dilihat disitu jadi ini yang tanya ini saya minta buka brosur kemarin lagi tentang agan di telinga bayi itu mohon dijelaskan tentang pemusibian itu asal mulanya dari apa dan apa bedanya dengan seton yang lain musibian itu istilah lain tidak ada maksudnya ya seton itu supaya tidak dikanggu musibian tidak dikanggu setan itu saja sama apa lagi dari brosur tentang agikoh yakni agikoh dari ke 7 14 dan 21 apakah hadisnya itu soheh ya mula wajah brosur ini betul lagi baik kok tekon-tekon ini nanti disitu sudah dijelaskan ada mengagikohi hari ke 7 ada kalau tidak bisa ke-7 hari 14 ke-14 hari 21 atau seumur hidup sekali kapan kamu bisa mulai kemarin kan terangkan maka ada riwayat anak ya mengakekohi imbahnya cucu mengakekohi imbah coba dilihat hadis-hadis jadi itu sudah diterangkan dengan jelas disertai dalil-dalilnya kamu pelajari nah kalau nanti membaca itu belum paham ditanyakan tanyakan lagi terus membaca dengan caksama secara membaca sudah cukup paham karena sudah dijelaskan apalagi suatu suatu ketika saya menghadiri acara akikoh tetangga sedangkan saya sebagai warga baru di kampung itu dalam acara tersebut ada solawat berjanji dan semua tamu yang hadir ikut solawat semua tetapi saya cuma diam saja bagaimana dengan apa yang saya lakukan itu apakah sudah betul Ustaz kalau kamu tanya itu malah saya tanya sebelum saya menjawab betul atau salah saya tanya lakuk kamu menghadiri akikoh seperti itu apa akikoh itu dihadiri begitu padahal akikoh itu kan menyembelih binatang kambing dagingnya dibagi-bagikan seperti korban kemarin lakuk aku menunggu apa melu dagingnya apa apa akikoh pakai jagungan jagungan itu tidak model ya enggak jadi agak seperti korban itu akikoh itu melewet terus dagingnya didum ke orang kok tambah kerupuk tambah sambal goreng tambah gedang itu sudah bukan akikoh lagi ya enggak akikoh tidak kerupuk tidak gerak gedang goreng tidak didum ke terus pengajian dalam langkah akikohan orang ngaji anak bayi ya enggak nah maka itu cara akikohan semacam itu mesti mengundang masalah lain timbul akhirnya kumpuk terus baca berjanji terus malah yang keyakinan nanti bayi yang berakhir diangkat kalau katanya diriling roh nabi tekong diriling bayi dianggung tak lah sehingga dianggung tenang wah kalau sejujurnya saya lahir mungkin harinya sama hari ketujuhnya sama bayi pirang-pirang kbh nabi ngeliling ya iya roh nabi siji ngeliling bayi eh yang melayan bayi ini yang ganti ke prabon prabon harinya sama terus yang dililing nabi bayi ini yang di maka timbul kalau perlakuan pelaksanaan tidak menurut aturan mesti timbul masalah masalah baru belum lagi nanti kalau kamu adakan jagungan terus disuguh dan sebagainya timbul nanti ada sumbangan ya enggak dari kekohi ibadah lah kok disumbang masa ibadah boleh pedus regannya telung atus atau sumbangan sejuta nah kok ibadah obat itu mulanya jerak kekohi anaknya tangganya radiyak kekohi tak kesumbangannya sampai aku itu model itu sudah tidak murni maka kalau dibagi daging mentah seperti korban enggak memancing orang untuk menyumbang kamu tapi orang kampung biasanya di tahun jahili oh jahlamat menyumbang ini wih podok kero itu ngerti dewa diteri segala orang nyumbang wah kok tidak diraksan maka laksanakan sesuai dengan tuntunan tidak akan timbul masalah baru kekohok nanggap tep barah nanggap tep terus nanggap jagongan lelekan terus jagongan itu itu tidak ada tuntunan apalagi kambing untuk akikohi itu apakah ada syarat-syarat tertentu sebagaimana kambing untuk korban tidak tidak seperti kambing korban hanya sebaiknya kambing untuk akikoh dipilihkan yang gemuk yang dagingnya banyak sebabnya akikoh itu arm bagi daging yang gemuk apalagi apa arti kata esnat itu esnat itu istilah-istilah dalam ustalah hadis jadi usaha seorang ahli hadis menerangkan satu hadis itu meriwayat kemudian hadis itu disandarkan kepada siapa dimenyandarkan hadis kepada siapa itu namanya mengesnatkan hadis orangnya yang menyandarkan itu tadi dinamakan musnid hadis yang sudah diesnatkan oleh musnid tadi namanya hadis musnat roti bunder namanya donat maka kamu belajar musnalah hadis itu ada esnat ada musnat ada rezalul hadis ada rowi ada sanat itu nanti disitu ada didapat di ustalah hadis jadi esnat itu usaha ahli hadis mempelajari satu hadis kemudian hadis itu disandarkan kepada siapa lah orang ini hadis ini namanya diesnatkan hadis ini lah orang yang mengesnatkan hadis namanya musnid hadis yang sudah diesnatkan oleh musnid namanya hadis musnat perlu belajar apalagi anak saya dua putri semua sudah selanjur besar padahal belum saya akikohi sedangkan saya tahu baru sekarang setelah saya ikut mengaji kurang lebih satu tahun ini apakah boleh saya mengakikohi mereka berarti orang ngerti karena jangan ngaji ini orang ngerti katanya ngerti baru sekarang setelah saya ngaji satu tahun baru ngerti ternyata satu tahun ngaji pun belum ngerti kalau sudah ngerti mestinya tidak tanya sudah umur sekian oh akikohi itu hari kelahiran hari ketujuh dari kelahiran padahal anak saya sudah terlanjur besar dulu belum saya akikohi karena tidak tahu sekarang tahu bahwa akikohi itu hari ketujuh dari kelahiran bayi anak saya sudah umur 20 tahun terus dia yang akikohi ini berarti saya mengaji ini ngurung mudeng kalau sudah paham oh ya sudah karena sudah 20 tahun atau sudah 7 tahun 7 hari ini 7 tahun karena yang saya tahu 7 hari itu untuk kematian dulu itu ya ini diundang tahlilan nenek kematian itu mesti hari ketujuh itu pitung dinan pitung dinan ini mesti orang mati maka anak saya hari ketujuh tidak saya akikohi karena ngerti saya 7 hari itu mati oh tiba itu 7 hari itu akikohi ya sudah terlanjur ngertinya sudah lewat ya sudah tidak usah akikoh bisa saja kalau anak yang kedua atau yang ketiga atau yang keberapa tadi yang tanya hari ketujuh di akikohi kalau ada kalau enggak ada ya sudah tidak usah akikoh apa lagi pertanyaan 26 Desember ya berapa 26 Desember nomor 2 apakah mencari ilmu itu wajib dan apakah seseorang itu bila tidak mencari ilmu ia akan berdosa ya kalau wajib ya dosa kalau tidak mencari ilmu jadi mencari ilmu itu bagi orang muslim wajib wajib itu kalau dilaksanakan mendapat pahala kalau tidak dilaksanakan berdosa dan sebetulnya orang kalau mau mengerti memang ibadah dengan mencari ilmu itu lebih dulu ilmunya darah sholat dengan ngaji kudu disik ngaji ini baju salat baru ngaji ya enggak justru kamu bisa sholat itu karena ngaji dulu maka Allah berfirman walataku malaysa lakabihi ilmun jadi antara ilmu dan amal itu disi ilmu jangan kamu beramal yang kamu belum tahu ilmunya maka cari ilmu dulu setelah paham ilmu baru diamalkan ilmunya itu maka ngaji mencari ilmu baru diamalkan mencari ilmu itu wajib kalau tidak mencari ilmu kamu tidak akan mengerti apa yang harus dilakukan tidak akan mengerti terus menyentuh wanita itu apakah membatalkan wudhu tidak menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu yang membatalkan wudhu menyentuh dalam arti bersetubuh kalau sekedar menyentuh tidak batal maka suami istri kadang padu ya gitu itu ya kayak udang-udang adem-adem bapaknya masih melengkuh aku masih 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 dilalahnya pakai dahan pakai dadanya ngol ya dan lemutnya apa mencoknya pipinya bapaknya disaflek wah lemut pak ngesu lah ini karena mesak cokar lemut aku ngomong aku masih 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 batal dari ini enggak enggak batal maka lucu dulu waktu itu kan pernah ada pengajian di MDI dulu seorang bapak ibu yang berpaham bahwa laki perempuan bersentuhan itu batal ya bareng haji bingung ya haji mau toaf orang ribuan begitu toaf padahal istrinya ini ini orang dikandeng kok hilang ini dikandeng batal padahal toaf itu tidak boleh batal harus bersih dari hadas kecil wapun hadas besar akhirnya istrinya tanya ya pak ini orang ini rasa nanggu mat 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 rasanya mat 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 itu digun neng indonesia neng kona ora aneh kan lah kamu disana gak mau tersentuh dengan istrinya sendiri sentuh wanita wanita lain Karena itu tahu Laki-laki perempuan jadi satu Waktu wanita besar-besar Wah Menyenggol bujuhnya kesenggol wanita lain Batal kan Maka menyentuh laki-laki perempuan itu tidak batal Hanya kalau laki-laki perempuan Yang bukan mahrum dengan sengaja Duso Nek batalnya gampang Buju mari Nek duso buju railang Ya enggak Jadi tidak batal Apalagi Apa yang dimaksud dengan hukum riba Apa yang dimaksud dengan hukum Hukum riba Hukum riba itu Riba itu hukumnya bagaimana Riba itu haram Jadi bukan Hukum riba Riba itu hukumnya apa Orang anak itu hukum riba Hukum itu halal Hukumnya Hukumnya Riba itu hukumnya bagaimana Riba itu hukumnya Hala haram Wah halal lo riba Wah halal lo lba'i'a Wah haroma riba Dihalalkan kamu berjual beli Tetapi diharamkan Riba Riba hukumnya haram Apa lagi Dalam brosur Ahad pagi 26 Desember 2004 Alaman 5.6 Diterangkan bahwa Tidak ada bacaan khusus Dalam sujud syukur Dari keterangan ini Apakah boleh kita Membaca secara bebas Suatu doa Walau dengan bahasa Indonesia Ya silahkan saja Memang sujud syukur Bacaan khusus tidak ada Tapi Nabi mengatakan Sedekat-dekat hamba Pada Tuhannya Pada waktu Sujud Maka perbanyaklah doa Kalau kamu mau Doa-doa yang lain Silahkan saja Memang tidak ada Bacaan khusus Bacaan sujud syukur itu Bacaannya ini Itu tidak ada Tapi kalau mau pakai Dalil umum Karena sujud itu paling dekat Pada Allah Kamu mau banyak doa Silahkan saja Apa lagi Mohon diterangkan Bagaimana pelaksanaan Sujud tilawah itu Jadi Sujud tilawah itu Sudah Diprosurkan juga Di situ Jadi kalau ada Misalnya kamu Sholat jamaah Imamnya membaca Ayat-ayat Sajadah Kemudian Imamnya Ketika membaca Ayat-ayat Sajadah itu Sujud Lah makmumnya Ikut sujud Sujudnya ya seperti Sujud-sujud Biasa Sujud salat itu Jadi Dibaca Ketika membaca Ayat-ayat Sajadah Kalau Imamnya Sekalipun Baca Sajadah Tidak sujud Makmumnya Tidak sujud Tidak sujud Apalagi Masjid di desa saya Perkembangan Makmumnya Sangat besar Dan juga Kesadaran umat Untuk membayar Infat Sodakoh Dan zakat Mal Sehingga Terkumpul Uang banyak Oleh Panitia masjid Saya Dikuasakan Untuk Memegang Uang tersebut Lalu Uang itu Saya Masukkan Ke bank Dan Sebagian Yakni Kurang lebih 800 ribu Rupiah Saya pinjam Untuk modal Dagang Itu pun Sudah Dijini Oleh Ketua Panitia Yang penting Saat Uang itu Dibutuhkan Sudah Siap Pertanyaan Pertama Apakah Boleh Saya Meminjam Uang Seperti Itu Yang kedua Orang lain Yang meminjam Uang tersebut Pun Juga Saya Kasih Apakah Yang Demikian Itu Boleh Ustaz Jadi Uang Masjid Itu Jangan Dipinjam Pinjam Kan Begitu Uang Masjid Untuk Keperluan Masjid Kalau Dipinjam Pinjam Kan Begitu Untuk Dagang Terus Dagang Murugi Kalau Dagang Itu Belum Tentu Untung Kalau Nganggu Modal Uang Masjid Rugi Reson Balik Terus Jadi Tidak Boleh Jangan Digunakan Begitu Itu Akan Memberikan Kesempatan Akan Setan Gede Terus Akhirnya Kan Saya Dinyili Padahal Uang Kamu Pinjam Belum Kembali Lian Gede Arap Dinyili Rento Tapi Nanti Jadi Timbul Kemeren 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 Aku Ganti Pengurus Saya Ngekel Bioto Jokono Terus Saya Aku Genti Sehingga Dia Mau Menjadi Keuangan Benda Harai Itu Bukan Untuk Mengamankan Uang Tetapi Terdorong Karena Ingin Memakai Uang Tidak Boleh Baik digunakan Untuk Kepentingan Masjid Sewaktu Waktu Kalau Mau Ditaruh Bank Kalau Uang Memang Banyak Tulis Saja Tapi Bank Yang Harus Bank Syariat Bank Yang Halal Ya Masukkan Disitu Untuk Kepentingan Yang Bisa Diambil Sewaktu Apalagi Saya Berumur 17 Tahun Dan Masih Sekolah Di SMA MTA Misalnya Saya Berkeinginan Menikah Dan Tetap Bersekolah Padahal Belum Mempunyai Penghasilan Menikah Tersebut Dengan Tujuan Untuk Menghindari Perbuatan Maksiat Yang Demikian Itu Apakah Boleh Ustaz Menghindari Maksiat Tapi Masuk Kepada Maksiat Masamu Menikahi Mengkumpul Tidak Wah Aku Nekw Istri Bujo Hermangka Sekolah Wah Seneng Seneng Se Kemulai Seneng Se Apa Gawain Bujo Menggongono Kui Padahal Kalau Kamu Punya Istri Itu Punya Kewajipan Dituntut Tanggung Jawab Memberi Nafkah Memberi Pendidikan Memberi Leng Kui Di Hermangka Sarapan Rumah Nangis Dibujung Dambok Pak Kami Apa Bujung Ya Nggak Kan Dolem Nanti Maka Namanya Kamu itu Baru Ada Keinginan Tapi Belum Ada Kemampuan Menurut Jadis Nabi Puasa Dulu Dan Kalau Kamu Sekolah Di SMA MTA Ini Sekolah Kawin Tak Sekolah Tidak Boleh Itu Keluar Kan Tidak Boleh Anak SMA Nikah Sekolah Nikah SDP Ratah Bayar Pengurung Ngepen Ibu Jawa SDP Kere Jajan Bayarin Nunggak Nunggak Nanti Uang Suamu Dipanggil Bang Tuhannya Sudah Biasa Bayar Setiap Bulan Lekok Orang Nanti Tidak Boleh Itu Ada Ini Ibu Yang Anak Widak Jain Di Pek Caki Mau Anda Jain Tidak Diterlantarkan Itu Nanti Di Kelas Loro SMA Nikah Nanti Punya Anak Terus Kan Menuh Sapa Kan Ngepeni Sapa Gila Gila Mba 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 Kamu Sudah Tergota Itu Hindarkan Gunakan Aktivitas Jangan Banyak Waktu Ngalamun Jangan Waktu Kosong Jangan Kalau Mudah Tertarik Dengan Wanita Jangan Dekat Dekat Wanita Gunakan Kesibukan Aktivis Aktivitas Apa Terus Kuasa Dulu Belajar Tekun Nanti Lulus SMA Kalau memang Sudah Mau nikah Terus Terasa Sekolah Usaha Kerja Dulu Sudah Kerja Baru Nikah Kan Nikah Itu Tanggung Jawab Al-Rijal Kowa Muna Al-Ni Al-Nisa Itu Tanggung Jawab Terhadap Laki Terhadap Wanita Terhadap Rumah Tangga Mata Kalau Menurut Nasihat Nabi Kuasa Dulu Menahan Tiri Artinya Ditahan Gunakan Kesibukan Untuk Yang Lain Yang Menjauhkan Dari Hal Yang Demikian Itu Terus Apa Lagi Saya Siswa SMP MTA Gemolong Keluarga Saya Khususnya Kakak Dan Orang Tua Saya Belum Mengaji Apabila Saya Puasa Senin Kamis Di rumah Dilarang Oleh Orang Tua Karena Mereka Khawatir Kalau Saya Menjadi Kurus Dan Pendek Padahal Puasa Senin Kamis Itu Disunahkan Oleh Nabi Sallam Waw Bagaimana Cara Saya Menjelaskan Kepada Orang Tua Saya Tentang Hal Ini Nabi 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 Bukan Pendek Dan Tidak Kurus Malah Nabi Mengatakan Sumu Tasihu Puasalah Kamu Kamu Akan Sehat Jadi Puasa Itu Menyehatkan Kalau Orang Sehat Puasa Tambah Sehat Tapi Kalau Kamu Sakit Jangan Puasa Biar Sehat Aku Loro Tak Puasa Biar Sehat Bukan Begitu Kalau Kamu Sehat Jangan Khawatir Sakit Kalau Puasa Jadi Puasa Itu Tambah Sehat Tetapi Kalau Memang Kamu Sakit Boleh Tidak Puasa Karena Sakit Maka Naming Kum Maridon Kalau Kamu Sakit Boleh Tidak Puasa Jadi Orang Tua Mereka Dimengertikan Bu Atau Bapak Yang Melarang Puasa Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Pendek Dan Tingginya Seseorang Tidak Kalau Saya Ingin Saya Tinggi Lalu Pencendengan Bapak Saya Bual Tidak Peribun Ya Bapak Tidak Walaupun Kadang-kadang Menyalai Bapak Pendek Soalnya Kokean Gawian Bapak Bapak Pendek 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 Kone Mikul Sepanen Yang Nyunggi Beras Mulai Bulun Sendak Awas Pendek Baca Saya Orang Tau Mikul Tau Nyunggi Tidak Kawin Dulan Mula Raka Mangannya Cukup Kisinya Tukup Mulai Dua Dua Bapak Kalah Dua Tau Mikul Masa Pertumbuhan Mikul Nyunggi Itu Ada Pengaruhnya Kui Angkud Ini Unggah Karena Dintepi Terus Jadi Alas Dua Tapi Kalau Masalah Puasa Enggak Kalau Puasa Enggak Menjadi Orang Mesti Dua Ganteng Guposo Jadi Cendek Itu Tidak Ada Hubungannya Dinasihati Dikantani Bapak Apalagi Apa Hukumnya Rupiah Atau Pengobatan Alternatif Untuk Gangguan Zihir Dan Zin Dan Berbagai Macam Penyakit Ustadz Karena Pengobatan Itu Menggunakan Bacaan Bacaan Atau Ayat Al-Quran Sebelum Saya Melihat Awalnya Saya Tidak Percaya Dengan Hal Itu Tetapi Setelah Saya Melihat Sendiri Saya Malah Bingung Antara Percaya Atau Tidak Mohon Penjelasannya Ustadz Kalau Kamu Paham Tidak Perlu Bingung Kalau Memang Itu Dituntunkan Ada Tuntunannya Dalam Hadis-hadis Rasulullah Ya Boleh Kamu Ikuti Kalau Tidak Ada Tuntunannya Buatan Buatan Sendiri Tidak Perlu Diikuti Banyak Ayat Jangan Jangan Mesti Kalau Dibatakan Ayat Quran Itu Mesti Bener Ya Mungkin Durian Ayat Quran Doanya Kan Doa Quran Jadi Tidak Mesti Setiap Baca Ayat Quran Itu Mesti Bener Quran Benar Tapi Kalau Digunakan Untuk Yang Lain Untuk Yang Tidak Pas Tidak Betul Apalagi Tadi Untuk Musir Jin Untuk Melong Gabung Pemburu Hantu Musir Jin Untuk Orang Kesurupan Orang Itu Orang Kesurupan Itu Sendiri Tidak Ada Orang Kesurupan Jin Kesurupan Demet Kesurupan Maklul Alus Terus Deleming Deleming Itu Dalam Islam Tidak Ada Begitu Itu Kalau Dihusir Nganggu Ayat Quran Kalau Kamu Dihusir Ayat Quran Dengan Itu Berarti Mempercayai Adanya Itu Lo Deleming Deleming Cah Lo Jembok Dukun Masih Ketempelan Bawa Ke Dokter Nanti Dokter Akan Mengerti Apa Sebabnya Oh Karena Panasnya Terlalu Tinggi Karena Tipe Sehingga Hilang Keseimbangan Kesadaran Sehingga Ngomong Kadang Lepas Kontrol Itu Bukan Karena Ketempelan Jin Jadi Kalau Mengada Tuntunan Diterangkan oleh Hadis Rasulullah Begitu Silahkan Kalau Tentunannya Walaupun Itu Yang Membaca Dengan Baca Quran Baca Apa Oleh Kiyai Tidak Usah Diturut Agama Bukan Agamanya Kiyai Kita Mengikuti Nabi Jadi Kesimpulannya Kalau Tidak Tuntunannya Dalam Hadis Rasulullah Tidak Usah Dikerjakan Apalagi 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 Namanya Mengusir Kamu Lihat Jajalah Ya Tim Pemburu Hantu Kan Setiap Akan Mulai Ada Ada Apa Penyatuan Apa Itu Baca Koran Baca Doa Tidak 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 Jadi Orang Dipercaya Wala Bacanya Dengan Umum Panggilannya Kan Ustaz Ustaz Semua Nganggu Semua Buru Hantu Terus Ini Oh Di ruangan Ini Ada Ini Ada Ini Ngerti Ngerti Katanya Kau 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 Kalau Kur'an Kuncinya Yang Kau 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 Hayalan Awur Awuran Apalagi Karena Sangat Pentingnya Masalah Halal Haram Maka Kami Mohon Diterbitkan Lagi Berusur Tentang Halal Haram Dalam Islam Sudah Sudah Terbit Dulu Halal Dalam Islam Ya Insyaallah Nanti Kalau Dipandang Terbitkan Lagi Tapi Ini Sudah Pernah Keluar Belum Lama Juga Kan Apalagi Saya Punya Utang Kepada Si A Sebesar 150.000 Rupiah Kemudian Ia Meninggal Sedangkan Si A Punya Seorang Istri Dengan Dua Orang Anak Bolehkah Hutang Itu Saya Kembalikan Pada Istrinya Atau Kepada Anaknya Ustaz Ya Kepada Istrinya Boleh Karena Dia Kan Punya Hak Itu Jadi Kan Pada Istrinya Anak Istri Kan Untuk Anak Anak Terus Apakah Ada Dalil Tentang Larangan Dua Wanita Atau Dua Laki-laki Dalam Satu Selimut Ustaz Ada Sudah Dituliskan Belum Lain Waktu Nanti Ditulis Disitu Tadi Perempuan Sama Perempuan Laki-laki Sama Laki-laki Tindur Satu Selimut Itu Tidak Boleh Begitu Kan Tindakan Preventif Dalam Islam Itu Perempuan Sama Perempuan Oh 20 Perempuan Orang Itu Jadi Sesuatu Yang Dilarang Oleh Agama Itu Mesti Ada Akibat Yang Tidak Baik Perempuan Sama Perempuan Dudur Satu Selimut Nanti Setannya Masuk Disitu Akhirnya Berbuat Sesuatu Bisa Jadi Lesbian Bisa Jadi Homo Sek Karena Disitu Jadi Sebelum Masuk Kesana Disegah Oleh Islam Jangan Rappopo Rappopo Kalau Rappopo Tentu Tidak Akan Dilarang Dalam Islam Apalagi Pada Bulan November 2004 Kakak Saya Opnam 8 Hari Dirawat Di rumah Sakit Selain Itu Dari Pihak Saudara Yakni Mertua Mertua Kakak Pergi Kedukun Dukun Itu Memberi Air Putih Dan Ada Bingkisan Yang Berisi Sesuatu Untuk Dimenumkan Kakak Waktu Giliran Saya Yang Jaga Saya Dipesan Nanti Supaya Diberikan Kepada Kakak Karena Saya Takut Kakak Nanti Dibanggil Allah Dengan Membawa Jirik Maka Jampi Itu Saya Buang Di Sampah Pikiran Saya Pokoknya Terserah Dokter Bagaimana Merawat Kakak Saya Berlusakah Saya Karena Tidak Menghargai Usaha Mereka Mengobati Kakak Dengan Pergi Kedukun Tersebut Dan Mohon Doa Untuk Kesembuhan Sakit Kakak Saya Tersebut Mari Kita Doakan Kesembuhannya Allah Mas Tuhan 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 Kalau Terangkan Terangkan Saja Sudah Diserahkan Dokter Itu Sudah Saja Dokter Jangan Dicampur Dukun Ya Bikun Mari Merkot Dikai Obat Dukun Barang Kita Mau Akhirnya Bisa Sembuh Nanti Dikiranya Yang Marah Dukun Jadi Dokter Yang Sudah Diagnosinya Lewat Laboratorium Lewat Pengobatan Lewat Suntik Lewat Macem-macem Sudah Dianggap Rumah Marah Merkot Dukun Kenapa Harus Ditidurkan Di rumah Sakit Tetap Bayar Bok Ngomah Itu Kadang-kadang Begitu Dikor Rumah Sakit Ini Jangan Percaya Dikor 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 Sisan Ya Kan Nah Nanti Kalau Mati Dikor 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 Obat Kurang Mandi Sebab Obat Kimia Kalau Berubat Pahda Saya Harus Belum Kena Obat Dokter Kena Dokter Tak Bisa Ini Nenek Mari Mari Nah Ini Kan Memang Obat Dari Saya Boleh Obat Dari Saya Jampur Obat Dokter Tidak Apa Apa Jadi Obat Saya Jampur Dengan Obat Dokter Tidak Apa Tapi Tetap Kalah Obat Dokter Yang Yang Ampuh Dari Saya Itu Ini Kena Mati Nyalak Sebab Kena Kimia Dokter Dukun Kena Ngomong Maka Nabi Mengatakan 40 Hari Orang Yang Kadang Kedukun 40 Hari Sholat Gugur Jadi Percaya Ngomong Dukun Patang Puluh Dino Sholat Gugur Berarti Nabi Betul Betul Mengutuk Kebenciannya Betul Betul Terhadap Dukun Nanti Yang Morom Bener Salat Gugur 40 Hari Komun Yang Dukun Apalagi Dihabiskan Tinggal Satu Dua Nomor Ini Saya Ketahui Model Kambing Itu Ada Tiga Ada Yang Telinganya Besar Ada Yang Telinganya Kecil Dan Ada Yang Tidak Punya Telinga Saya Punya Seekor Kambing Betina Dikawin Kambing Yang Telinganya Kecil Menurunkan Anak Dengan Telinga Kecil Rencana Saya Kambing Itu Nanti Akan Saya Benakan Untuk Kurban Apakah Yang Semikan Itu Boleh Ustadz Boleh Kalau Modelnya Begitu Kamu Sudah Kenal Kambing Jadi Sahabatmu Sudah Kambing Banyak Perkenalan Ada Lagi Yang Kambing Besar Kamu Lihat Ke Taman Satari Itu Kambing Yang Tingginya Sama Dengan Mobil Besar Itu Namanya Kambing Apa Itu Boleh Aja Kalau Modelnya Begitu Boleh Aja Namanya Kan Tidak Cacat Apalagi Usul Ustadz Bagaimana Kalau Dalam Membuat Visi Solat Idul Adha Itu Juga Disertai Kegiatan Atau Aktivitas Kurban Sehingga Ada Gambarnya Bapak Bapak Yang Mengurusi Kurban Hingga Membagikan Daging Kurban Karena Anak Saya Pertanya Bu Kok Tidak Ada Gambar Kambing Demikian Ustadz Ya Bagus Insya Allah Nanti Sudah Disertai Nah Itu Kan Korban Dan Idul Fitri Kan Lain Korbannya Di SMA Tanah Idul Fitrinya Atau Idul Adha Menahan Itu Memang Tidak Bisa Gatuh Nanti Baru Dikombinasikan Setelah Selesai Sholat Idul Adha Harus Sekarang Dilanjutkan Kepada Penyembelian Korban Itu Disambung Sidinya Nanti Tidak Bisa Campur Sholat Idul Kalau Korban Dati Sidi Tidak Mungkin Mesti Disambungkan Ngone Bido Dan Korban Itu Diselenggarakan Setelah Selesai Sholat Sholat Dari Tidak Maka Nanti 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 Aktifitas Korban Itu Juga Masuk Nanti Sidi Yang Akan Keluarkan Ini Nanti Biar Dikabung Jadi Allah Allah Masuk Dari Ibu Juarjo Berikan Uang Zakat Ini Sejumlah 5 Juta Rupiah Saya Terima Ini Mudah-mudahan Allah Memberikan Berkah Segala Yang Apa Yang Diberikan Allah Masuk Kepada Kuntunannya Kalau Merima Zakat Supaya Pendoakan Bersolawat Untuk Yang Mengeluarkan Zakat Itu Hari Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Telah Kita Simak Bersama Jihad Pagi Pengajian Ahad Pagi Hari Ini Semoga Menambah Khasanah Ilmu Yang Kita Miliki Amin Jarobbal Alamin Alamin Tadi 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 Terima kasih.